Intro Hai ketemu lagi sama gue Alice Leons Di podcast Lepas Senja episode ke-11 Gue berharap semoga saat lo mendengarkan podcast gue yang edisi ke-11 ini Lo lagi dalam keadaan yang sehat, bahagia, tanpa kekurangan satu apapun Yang misalnya sudah menunggu jodoh, diketemukan dengan jodohnya Eh gue berdoa lo buat lo lo Aminin, aminin ya Buat yang lagi gak enak-gak enak badan soalnya lagi perubahan cuaca Ingat ya, gue soalnya Gila gue udah kayak mama banget Pokoknya hati-hati dijaga kesehatannya Soalnya sekarang kan udah mulai musim hujan ya Nah ngomong-ngomong musim hujan gue tuh mau cerita sesuatu yang penting Penting banget Jadi gini ceritanya Karena ini lagi musim hujan Dan gue minggu ini akan Apa ya Apa ya namanya ya Jadi ceritanya gue ada acara keluarga Sekalian ada acara-acara lain lah Gue bakal ke Sumatera Utara Gue bakal ke Apa ya Kampung Halamanku Meskipun gue gak lahir disana Tapi setiap kali gue balik ke Medan Dan ke Apa ya Ke desa-desanya Itu rasanya tuh Darah Batak gue tuh bergemuruh Membahana Membahana Kebakar Membara Tau gak sih Dan dari beberapa minggu yang lalu tuh Emang ada persiapan-persiapan Dan ada satu nih persiapannya Yang ditekenin gitu ya Bawa payung lipat Karena Memang disana gue bakal Banyak jalan-jalan Traveling Dan lain sebagainya Gitu ya Ke Parapat Ke Brastage Ke Tebing Tinggi Ke Tarutung Balige Dan lain sebagainya Nah Berhubung payung lipat gue Udah lama Gitu yang biasa gue bawa-bawa tuh Udah jebol Jadi Gue tuh harus mesen Payung Gitu kan Jadi gue pesen lah Payung di salah satu online shop Payung ini tuh pokoknya lucu banget deh Apa namanya Wah pokoknya paling lucu Di antara yang lain-lain Walaupun Banyak yang lucu-lucu juga Gitu ya Dan Gue Gue tuh setiap kali mau Belanja di online shop Gue tuh pasti ngeliat review-reviewnya Dan emang Toko ini tuh gak ada review jeleknya Gitu Nah Gue pesen lah Satu payung yang warnanya kuning Gambarnya minion Gitu kan ya Aduh pokoknya udah ngebayang Gue jalan-jalan pake minion Norak banget gue Ya pokoknya Gue tuh udah membayangkan Gitu ya Kalau gue nanti keujanan Dikalah hujan turun Gue jalan-jalan pake itu payung minion Gitu kan Seger banget Kayak jeruk Gitu Jeruk muda kali ya Kalau misalnya jeruk yang udah agak mateng Kan warnanya orange Ini warnanya kuning Ngecreng gitu Dan gambar minionnya tuh juga agak-agak Gede gitu ya Jadi gue tuh udah ngebayangin Gue tuh suka Nora Tapi ya itulah Jadi gue pesen gitu Ini payung Dan Pokoknya semuanya tuh Dari mulai pemesanan Dari mulai Segala macem Sampai itu barang dateng Itu cepet banget Gitu ya Nah Saat hari Dia ngirim Payung itu ke gue Gue tuh lagi Capek banget Karena udah beberapa hari Gue kurang tidur Jadi gue Tepar Setepar-teparnya Nah pas itu payung dateng Anak gue kan Biasanya Kalau Ngeliat gue Tiarap Tepar Dia tuh Apa ya Ada rasa empatinya Jadi dia gak Bangunin Gue Untuk Ngeliat itu Paket Gitu ya Jadi dia Taruh aja Di meja gue Nah pas gue lagi Setengah-setengah Antara Apa Bangun Dan Antara tidur Dia tuh Ngeliat gue tuh Udah melek Gitu ya Dan Dia bilang Mah Itu ada paket Dateng Dan gue tau Itu adalah payung gue Gue tuh Lo tau gak Excited Tapi Ngantuk Gitu loh Jadi gue tuh Belum sepenuhnya Nyawa-nyawa gue tuh Nyawa gue tuh Yang delapan biji Belum nyampe Belum nyampe Gitu Masih ada di Posatpam Kayaknya Jadi Gue tuh masih Apa ya Antara Di Alam mimpi Sadar dan Tidak sadar Gitu ya Gue ngeliat itu Setengah mabok Kayaknya Ngeliat itu paket Main gue buka aja Gue liat Ada Emang gue juga pesen Jas hujan Jas hujan gue juga Kuning Gitu Gak tau kenapa Gue kali ini tuh Emang bener-bener Bulan ini tuh Gue bener-bener Tertarik sama Warna kuning Biasanya Gue tuh doyanya tuh Warna ungu Warna Biru Warna hitam Putih Cuman gak ngerti Gue tuh kali ini Pengen Kemana Gitu ya Dan Itu tuh gue Pengen banget Nuansanya kuning Bukan yang kuning itu ya Yang dikali Lewat-lewat Terus pokoknya Gue ngeliat Oh udah nih Jas hujannya udah ada Gitu kan Dan udah gitu Gue ngeliat payungnya dong Gitu kan Dari bungkusnya aja tuh Eh lucu ya Ada gambar minionnya Jadi gue tuh Setengah-setengah Setengah-setengah Sadar tuh gue ngeliat Gitu gambarnya Iya lucu ya Tapi Kadang-kadang gue merem Kadang-kadang gue ketiduran Tapi gue melek lagi Gitu ya Jadi Gue tuh Ngebuka itu paket Gak langsungnya Ngebuka Surat-surat-surat Gitu Enggak Jadi Gue ngebuka tuh Gue robek Terus gue ketiduran lagi Terus Gue buka plastiknya Terus gue ketiduran lagi Gitu kan ya Gue gak tau anak-anak gue mikir apa Kalau lo ngeliat gue Juga lo pasti Apa sih ini orang Gitu kan ya Terus udah gitu Pokoknya Gue Sampailah di tahap gue Membuka payung itu Nah payung itu tuh Gue buka-buka tuh Enggak Apa ya Gue pencet-pencet kok Kayaknya enggak Enggak Apa namanya Enggak Enggak ngembang Gitu kan Kenapa nih Gitu Gue juga dalam hati Bukan dalam hati deh Gue juga agak-agak Nanya gitu Ini mimpi apa Terus Gue kan Ngeliat itu kan Kayaknya masih Lo tau kan Kalau pegangan payung Gitu ya Nah itu kan ada Bolongnya tuh Di tengah Dan biasanya Apa ya Jari Jari-jari ya Apa sih Pokoknya batang-batang Yang di dalam itu kan Biasanya masih Kalau baru ya Itu kan masih Agak masuk-masuk Gitu Nah gue udah Bukain nih Satu-satu Terus udah gitu Enggak ngembang juga Kenapa ya Terus gue ngeliat Di dalam Di ujungnya Gitu ya Ada kawat Kawatnya tuh Kayak keikat Gitu Entah gimana Gue punya Pikiran apa Gue gak ngerti Gitu Dan Gue tuh cuman Ngeliat ini Dan timbul ide Gitu Entah ide Gue dari Terus gue bilang Apa anak gue Bang Tolong ambilin tang Yang buat motong Sama yang buat Jepit ya Gue bilang gitu kan Terus Anak gue nanya dong Buat apa ma Gitu kan Terus Ya pokoknya Ambil aja Ma Ngeliat ini Setengah Mabok Gitu Akhirnya dia Daripada ribet Gitu ya Diambilin aja Dapetlah gue Dua tang Yang satu tang Buat motong Yang satu tang Buat ngejepit Gitu Dan Di saat gue Agak-agak Gameng Gue potong deh Itu kawat Tau gak sih lu Gue potong itu kawat Satu gitu ya Terus Eh kebuka Gitu kan Dan gue tuh dengan Hodohnya gitu ya Gue gak ngecek Kalau ini tuh udah bisa Ngembang apa enggak Jadi Gue potong-potong Gue potong-potong Itu kawat Sampai kecil-kecil Aduh Gue tuh kalau nginget Nginget Kejadian saat itu Aduh gue Aduh Sorry-sorry Gue gak bisa Nahan ketawa Itu geli banget Karena waktu itu Anak gue tuh Ngeliat gue gitu ya Udah kayak orang ekspert Gitu ya Emaknya gitu Tau banget gitu kan Masalah gimana Cara memperbaiki Sesuatu barang Dia gak tau Emaknya lagi gak sadar Jadi gue potong Aduh Aduh Tahan napas Tahan napas Gue pokoknya Gue potong-potong lah Itu kawat Gitu ya Dan Gue baru Pas begitu Udah 7 per 8 nih Gue potong Itu kawat Gue baru sadar Kalau Gue melakukan Kesalahan Dan disitu mungkin Nyawa-nyawa gue Yang Ada 8 Di posat om tadi Tuh udah mulai Datang Bermunculan Dan masuk Di Di badan gue Dan mulai sadar Oh oh Gue ngelakuin Apa ini Gitu kan Terus Akhirnya Gue sadar banget Gitu pas begitu Itu Apa Kawat tuh udah mulai Udah jatuh semua Gitu ya Dan gue ngeliat Itu batang pada Megar Pada mencar Gak tau kemana Udah gak ada Tempat berpegang Dan gue buka Payeng gue Itu payeng gue Sembrontol Gue gak ngerti lagi Terus udah gitu Gue tuh cuman yang Astaga Gila ya Gue tuh barusan Ngapain Gitu kan Terus gue Ini dong Gue samperin lagi gue Aduh Sorry ya Gue gak tau nih Tadi kayaknya gue Ya pokoknya Ngomongnya juga Masih belepotan Laki gue cuman ngomong Makanya Kalo baru bangun tidur Jangan buka paket Nanti yang ada Kalo misalnya Baju lo potong Potong Dan akhirnya Gue cari dong Kan tadinya Laki gue bilang Yaudah Pesan lagi aja Gitu kan Daripada Lo Misalnya mau Benerin Ongkos benerin ya Ongkos ke tempat benerin ya Itu udah satu payung Kali Dia bilang gitu kan Terus akhirnya Gue masih gak terima Gitu kan Akhirnya Gue habis cuci muka Gitu ya Nyegerin badan Minum kopi Terus gue cari deh Di youtube Gue masih belum menyerah nih Gue cari di youtube Gimana sih Cara membenarkan payung Nah ketemu nih Ada dua Ada dua channel Ada dua Video gitu ya Cara membenarkan payung Dan lo tau gak sih Mereka menunjukkan Cara membenarkan payung Yaitu Memberikan kawat Itu Jadi mereka Makaikan kawat Dan gue Mereka Memakaikan kawat Dimana kawat itu Gue potong Potong Aduh Ya ampun Kasian ya Kasian deh gue Pokoknya Pesan moral Dari cerita gue ini Jangan buka paket Di saat lo Belum sadar 100% Dari lo Bangun tidur Lo guyur dulu Tuh muka lo Guyur dulu Tuh kepala lo Baru lo Buka paket Karena nanti Salah-salah Paket orang lain Lagi yang nyampe Atau gak Barang lo Lo Apa Lo apa-apain Gitu Sampai rusak Aduh Ya ampun Terharu gue Kalau misalnya Gue tuh Sampai kemarin tuh Masih gak habis Pikir gitu Kok gue bisa Melakukan hal itu Jadi begitu aja Ceritanya Yang mau gue Bagi Mengenai Musim hujan Dan payu Nah Waktu itu Ada Beberapa deh Temen podcast Lepasenja Yang pernah Tanya ke gue Gue tuh Sebenernya orang apa sih Pernah gak sih Gue bahas Rupa Ya gue ulang lagi deh Pokoknya ada yang nanya sama gue Gue tuh orang apa sih Gue itu orang Batak Batak Tulen ya Soalnya bokap gue Batak Nyokap gue Batak Gitu Tapi emang karena Mata gue Agak sipit Bukan agak sih Emang sipit Jadi orang Kalau misalnya ketemu gue tuh Nyangkainnya gue tuh Keturunan Tionghoa Gitu kan Tapi emang gue Lahir dari Nyokap bokap Yang berasal dari Tapanuli Utara Nah bokap gue tuh Memang Dari lahir Sampai besar Itu Dia di Salah satu kampung Di Sumatera Utara Yang namanya Perdagangan Nah waktu dia kuliah Dia baru merantau tuh Ke Yogyakarta Disitu dia ketemu Sama nyokap gue Nyokap gue lahirnya di Padang Waktu kecil Dia di Palembang Terus udah gitu Remaja Sampai dia nikah Dia di Jogja Abang gue Yang satu lahir di Samarinda Yang satu lagi di Banjarmasin Dua-duanya di Kalimantan Nah gue Lahirnya di Jakarta Soalnya Bokap gue tadinya tuh Banyak kerja di lapangan Gitu ya Di hutan Di awal karirnya dia Dan waktu Mulai naik Karirnya dia dipindah Ke kantor Pusat ya terakhir Kindo Dan disitulah gue lahir Jarak gue Sama abang gue Nomor dua tuh Lumayan jauh Dan mungkin Kayaknya Emang Gak diprediksi Atau gak direncanain Gitu ya Bakal Ada si Bungsu Yang satu lagi Tapi bener loh Gue juga ada ya Salah satu temen gue Ada dua malah ya Yang Bahkan lebih jauh lagi Gitu loh Waktu mereka Kalau gue kan Beda sekitar 6 tahun gitu ya 6-7 tahun Sama abang gue Nah Kalau temen gue Waktu dia udah SMA Nyokapnya hamil lagi Jadi waktu dia sekarang Punya anak Adiknya yang paling kecil itu Masih kuliah Dan ada salah satu temen gue juga Dia tuh anaknya udah lumayan besar gitu ya Lebih gede daripada anak gue Terus yang paling Yang nomor dua Itu SMP Dan dia hamil lagi Dan itu memang gak direncanain gitu loh Nah Nah buat kalian yang sudah berumah tangga Dan memang berencana mungkin Pengen punya anak satu aja Atau mungkin pengen punya anak dua aja Harap dijaga Karena kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi loh Dan Emang kadang-kadang di luar prediksi dan di luar rencana Kita ya Mungkin saat lo ngeliat Oh udah 5 tahun udah gak ada apa-apa gitu ya Atau gak 6 tahun gak ada apa-apa 7 tahun Tiba-tiba Tahun ke 10 Ting Gitu Positif Nah loh Tapi balik lagi Anak itu kan rejeki ya Dari Yang maha kuasa Dan Gue tuh dari dulu tuh selalu percaya Bahwa Anak itu bawa Membawa rejekinya masing-masing Dan yang pastinya Ya Kerja keras dari orang tuanya Buat gue gitu ya Walaupun kita mempunyai Iman Pengharapan Doa yang kuat gitu ya Sama yang kuasa Tapi kalau kitanya gak Jalan Atau kitanya gak gerak Atau kitanya gak usaha Ya sama juga bohong Karena Gue ngomong kayak gini Gue percaya bahwa teman-teman podcast Lepasnya udah pada pinter-pinter semua Dan ngerti maksud gue Tapi di luar sana Juga ada orang-orang yang Hanya mengandalkan Kepercayaannya Hanya mengandalkan Imannya gitu ya Dan berharap Keajaiban gitu Tanpa melakukan sesuatu Nah sekarang Ambillah Perumpamaan gitu Misalnya si rejeki itu Ada sekitar Tiga kilometer Dari kita jauhnya Mungkin gak Dibilang Jauh banget Tapi kita misalnya Bisa melihat gitu Aduh gue tuh Udah lihat nih Itu barang ada disitu Itu rejeki itu ada Di depan mata Gimana caranya rejeki itu Nyampe Ke tangan kita Kalau kita gak bikin jalan Nah kita sekarang Udah berdoa Dan kita udah bisa Lihat nih Kira-kira Gue pengen itu rejekinya Gitu ya Atau apapun itulah Yang menjadi permintaan lo Lo kan sekarang tugasnya adalah Dengan cara lo bekerja Dengan cara lo berusaha Apapun itu Selagi halal gitu ya Ya Itu adalah cara lo Membuat jalan Membuat konblok Membuat Jalur Untuk si rejeki itu Bisa ngelinding ke lo Iya gak sih Ya kalau buat gue sih Gue yang masuk akal aja Dan Karena gue pengen Mempersingkat Waktu Supaya rejeki itu Cepat nyampe ke gue Ya gue Dengan giatnya Membuat jalan itu Supaya si rejeki itu Nyampe ke Tangan gue Gitu ya Dengan apapun itu Makanya Kalau ada yang nanya Lo kerjaan lo apa sih Gue Apa aja gue sikat Apa aja yang Gue bisa lakuin Gue lakuin Bahkan kadang-kadang Ada hal-hal yang Gue sebenarnya Gak bisa lakuin Kadang-kadang Ada permintaan Dari klien gue Untuk Menyanyikan Satu jenri Musik Yang gue Misalnya Belum pernah Nyemplung ke situ Tapi gue Iyain Abis itu Gue ngudeg Itu Apa namanya Materinya Gitu ya Gue Bikin Waktu gue Kasih Waktu gue Dan tenaga gue Untuk mempelajari Materi itu Sampai gue bisa Dan gue Bisa ngelakuin Hal itu Dengan cara gue Dengan apa yang gue Pelajarin Gitu Tapi kadang-kadang Ada orang yang Cepat Nyerah Gitu Dan gue banyak sekali Ngeliat Contoh-contohnya Ada beberapa orang Yang mengandalkan Keajaiban Mengandalkan Keajaiban Keajaiban itu Ada Gue sudah Membuktikan Beberapa kali Mendapatkan Keajaiban Di hidup gue Dan gue Nggak memungkiri Hal itu Tapi buat gue Itu adalah bonus-bonus Yang dikasih Sama yang kuasa Atas kerja keras kita Tapi juga yang diatas Gue percaya banget Nggak akan Terus-terusan Gimana caranya Dia kasih bonus Kalau kita Nggak melakukan Sesuatu yang Yang Apa ya Yang bagus Gitu Kalau kita Nggak kerja keras Kita nggak kerja yang bagus Kita nggak berusaha yang baik Gimana caranya Dia mau Kasih kita bonus Ya nggak sih Ya kalau itu sih Pendapat gue ya Mungkin ada lagi Di sana Di luar sana Atau teman-teman Dari podcast Selepasnya Yang punya pikiran lain Tapi Menurut gue sih itu aja Yang masuk akal aja Gitu loh Dan Balik lagi Ke masalah Anak punya Berkat punya Rezekinya masing-masing Itu pun Gue sudah Membuktikan Sampai hari ini Gitu loh Karena waktu Anak gue yang kedua lahir Gue itu baru keluar Dari kerjaan gue Yang pertama Bukan pertama sih Kerjaan gue yang Lama itu Dan yang sudah Settle itu Dan gue harus Memulai lagi Dari minus Gitu loh Bukan nol Minus Dan Gue harus Menyelesaikan Beberapa Kewajipan-kewajipan Gue Terus udah gitu Gue harus Mulai cari Ladang baru lagi Untuk nyangkul Lagi Untuk nanom Lagi Supaya gue bisa Manen lagi Gitu kan ya Terus Ya saat itu Mungkin dalam Keadaan Dan situasi Kondisi gue Yang seperti itu Dengan punya Anak dua Anak gue yang pertama Sudah harus Dimasukkan ke sekolah Dan sekolah Zaman sekarang Ya lo tau aja Mahalnya kayak apa Gitu ya Terus udah gitu Saat itu juga Gue baru ngelahir Anak yang kedua Yang kayak gue Ceritain tadi Dan Masih banyak Kebutuhan-kebutuhan Yang perlu gue Kasih gitu loh Sama anak gue Dan di saat Keadaan itu Untuk akal Pikiran Manusia yang Normal Gitu ya Aduh gimana ya Memikirkan hari Bukan hari Masa depan gitu ya Memikirkan untuk Seminggu ke depan aja Itu rasanya Berat gitu loh Buat gue Dan laki gue Duh gimana ya caranya Dan gue sama laki gue Berusaha Sekerat Eh sekeran Gue sama lagi Gue berusaha Sekuat tenaga Untuk tidak merepotkan Orang lain Merepotkan keluarga Apalagi Tetangga Gitu ya Ya pokoknya Gue gak mau Ngerepotin orang lain Dan kita berusaha Tidak merepotkan Orang lain gitu Kita pengen Ya jadi orang yang mandiri Karena kita sudah Mengambil keputusan Untuk keluar dari Kerjaan kita Dan Ya kita harus tanggung Resikonya Bahwa kita harus Mulai lagi Dari awal Gitu kan Terus Saat itu mungkin Semuanya masih Kelihatan gelap Gitu ya Ya Gimana mau ngeliat Gitu Gue saat itu tuh Bener-bener Buta Gitu ya Gimana gue Harus ngapain Gue Laki gue juga Gue harus ngapain Terus ya Akhirnya kita Rembukan Dan Kita Tukar pendapat Kita curahin Ide-ide kita Dan segala macam Dan akhirnya kita nyoba Melakukan Usaha kita Melalui internet Karena saat itu Gue gak ada mbak Gue harus Ngurus anak-anak gue sendiri Harus ngurus rumah Gue sendiri Gitu kan Terus Laki gue juga Harus kerja Dan dia juga Karena kita Begitu Nikah Itu langsung Kerja selama Hampir 10 tahun Di Klinik itu Gitu ya Dan Kita berdua tuh Bener-bener yang Apa ya Yang kayaknya gak mungkin deh Masuk ke Perusahaan Untuk kerja lagi Sedangkan juga Gue sama laki gue Kebetulan Sorry ada Latar belakang Penjual-penjual Yang lewat Ya pokoknya Gue sama laki gue Kebetulan Karena kita Memang Seniman Gitu ya Dan gak bisa Keikat Dan gak bisa Kerja di belakang Meja Bukan yang gak Mau berusaha Tapi Kita juga pengen Ngejalanin hidup Yang memang Sesuai dengan Apa yang kita pengen Karena kita memutuskan Untuk keluar dari Kerjaan kita Yang sebelumnya Karena kita pengen Hidup Yang bisa kita nikmatin Sekeluarga Gitu kan ya Tapi apa itu Apa yang bisa kita lakuin Gitu Nah Mulailah Gue Merambah Itu Apa namanya Kehidupan di internet Cari-cari tahu Ngelakuin Penelitian-penelitian Ya pokoknya Apa deh Yang bisa dipelajarin Laki gue juga gitu Gitu ya Jadi dia memang Mempelajari Masalah Web designer Programer Dan segala macem Dan karena waktu itu Kita kepentok Sama Masalah ekonomi Gitu ya Jadi gue belum bisa Punya Alat-alat Fasilitas Untuk recording Atau bermusik lagi Jadi Gue waktu itu Bermula Dari Dagang Gitu ya Nah Gue mempelajari Cara berdagang ini Walaupun gue Basicnya ada Di bisnis Gitu ya Sekolah gue ada Di sana Tapi Yang menginspirasi Gue Adalah Salah satu game Yang namanya Silk Road Gitu ya Yang gue mainin Sebelumnya Dan gue maininnya Waktu itu cukup lama Lebih dari setahun Gitu Ini adalah online game Internasional Nah Waktu itu Jadi di Silk Road Ini itu Ada berbagai macam job Ada hunter Ada merchant Ada Assassin Ada macam-macam deh Nah Salah satu cara Kalau kita mau dapetin uang Adalah trading Kita ngambil barang Bawa barang Dari kota A Ke kota B Nah Biasanya Semakin jauh kotanya Semakin mahal juga Itu barang yang Bakal kita jual Gitu kan Dari kota asalnya Itu bakal lebih mahal Bakal lebih tinggi Harganya Kalau kita Jalan rame-rame Apalagi kalau misalnya Guildnya lumayan gede Dan levelnya Udah makin gede-gede Itu Pencuri-pencuri Di luar sana Di Jalan antara Kota yang satu Dengan lainnya itu Udah mulai ngincer kita Gitu loh Jadi Misalnya kita lagi Loading barang Gitu ya Misalnya Ada yang bawa Pake ontak Gitu kan Ada juga yang Bawa pake Apa sih yang gede tuh Bahamut Pokoknya Ya itulah Pokoknya ada hewan Gede gitu ya Untuk bawa barangnya Itu kayak kontainernya Semakin gede Jadi muatannya Makin gede Nah biasanya Di Dalam kota itu Ya orang bisa Ngeliatkan Wah Ini Si guild ini nih Lagi Mau siap-siap Trading gitu Keliatan banget Gitu kan Kalau kita lagi Loading barang kan Hewannya udah ada disitu Gitu Dan Kitanya bolak-balik Beli gitu kan Naruhin barang Segala macem Terus udah gitu Mereka biasanya juga Kasih info nih Ke temen-temennya Weh ini ada Trader nih Mau jalan Kayaknya gede nih Mangsa Nah mereka Mereka nanti Nungguin kita Di tengah jalan Jadi kalau misalnya Kita jalan Rame-rame Di tengah jalan Bisa dirampok Dan Hasil Kita Bukan hasil Malah ya Barang dagangan kita Bisa dirampok Sama mereka Dan mereka Tinggal bawa Barang itu Tanpa ngeluarin Modal Gitu lah Jadi mereka Langsung bawa aja Ke si Kota berikut itu Dan menjualnya Tanpa Maka modal Apapun Gitu ya Dan ya Duitnya Mereka Kitanya ya Rugi Gitu kan Ya pokoknya Game ini tuh Seru banget Sebenernya Dan apalagi Kalau misalnya Kita tuh Mainnya rame-rame Dan Waktu itu Kita tuh Bawa bendera Masing-masing negara Gitu loh Jadi ada guild-guild Yang memang Khususus orang Indonesia Ada guild yang Khusus orang Rusia Ada guild yang Khusus orang Belanda Gitu Pokoknya macem-macem Ada yang Amerika Segala macem Nah Ada juga yang campuran Nah gue tuh pernah Ikut satu guild yang Isinya macem-macem Gitu Jadi ada orang Cina Ada orang Meksiko Ada orang Polandia Segala macem Nah biasanya Kalau misalnya Kita mau trading gede Kita tuh Atur rencana dulu Jalur mana Yang mau diiniin Gitu ya Terus Kadang-kadang Bukannya kadang-kadang Jadi ada satu kota Yang memang Kalau kita Kesitu Itu Barangnya tuh Lakunya mahal Tapi untuk kesitu Kita tuh harus Ngelaluin pelabuhan lah Segala macem gitu Jadi Banyak tempat-tempat Yang rawan Soalnya Soalnya kalau misalnya Kita di rampoknya Gak terlalu jauh Dari Gerbang kota Yang Kita Awalnya Ngambil barang Gitu kan Kalau misalnya Kita mati Dibunuh sama Rampok ini Kita kan Spawnnya tuh Mulai dari situ lagi Dan kita bisa kejar Dan kita bisa lawan balik Terus kita bisa Ngambil barang kita balik Dan Bisa terusin tradingnya lagi Tapi kalau misalnya Terlalu jauh Apalagi udah nyampe Udah hampir-hampir Nyampe ke si pelabuhannya itu Untuk nyebrang Gitu Itu kan Udah terlalu jauh Untuk Kita ngejar Dan kadang-kadang Kita gak tau lagi Dari pelabuhan itu Dia kan ada Pilihan Optionnya Mau ke daerah mana Gitu ya Kita ya harus Ngecek satu-satu Masa Gitu ya Udah ilang aja tuh Barang gitu kan Tapi misalnya Seandainya tradingannya tuh Emang Bener-bener gila Gitu ya Gede gitu Kuantitas itu juga banyak Kita biasanya minta Bantuan nih Dari temen-temen Guild itu Yang lagi online Untuk bantuin kita Jadi kita nyebar Ke daerah-daerah lain Pokoknya Mainan ini tuh seru Gitu ya Buat gue itu seru banget Gue gak tau Masih ada apa enggak Dan waktu itu tuh Kalau misalnya kita lagi Trading yang Gede Emang Kita gak pake Gak chatting gitu ya Jadi kita ada Download aplikasi apa Yang bisa ngobrol bareng Disitu Dan kadang-kadang kan Kalau misalnya grupnya itu Macem-macem orangnya Gitu Dan Kadang-kadang mereka Gak bisa Bahasa Inggris Gitu ya Jadi Wah udah ngaco-ngacoan Dia tuh Ngakak-ngakak sendiri Gitu Aduh gue tuh Jadi cerita soal game Saking serunya Mengenang masa-masa itu Gitu Dan gue tuh Terinspirasi dari game ini Untuk Melakukan Perdagangan ini Gitu kan Dari situ Gue nyari Beberapa Kerajinan Tangan Gitu Kayak Tas Atau Baju Atau juga Perhiasan Waktu itu Gue awalnya Itu Kayak kalung Dari perak Tapi dengan Batu Mulia Gitu ya Kayak ametis Dan segala macem Nah Gue juga cari Rata-rata harga Yang mereka beli Itu berapa Gue bisa Lebih murah Gitu loh Dari Harga rata-ratanya Si penjual-penjual Pada umumnya Jadi orang Mau beli gue Ya gue sih Waktu itu Berfikiran yang Simple aja Gue gak Berfikiran Harus ngirim Kontainer-kontaineran Keluar negeri Gue berfikir bahwa Ya kalau misalnya Gue Berawal dari Satu barang Kedua barang Ketiga barang Gitu ya Yang penting Lancar Yang penting Mulus Gitu Dan gue Bisa dapet untung Ya kenapa Enggak Gitu Karena biasanya Kadang-kadang ada orang Yang langsung Mempunyai ide Atau Mempunyai rencana Walaupun dia Gak punya modal Yang cukup Tapi udah langsung M-M-an Atau Tus-tus Jud Gitu kan ya Dan kebanyakan Bukan Semuanya loh Ada juga yang berhasil Tapi Berujung Di tipu orang Karena Terlalu tinggi Gitu loh Ekspektasinya Nah disitu Gue Gak mau Ya memang Kalau Ada quote Yang bilang Gitu kan Bikinlah impianmu Sebesar mungkin Sampai itu Menakutkanmu Memang bener Tapi menurut gue Segala hal itu Butuh proses Gak ada hal yang Instant Yang cuman lo Ngejentikin jari Terus tiba-tiba Lo bisa dapet Satu M Atau tiga M Atau berapa M Gitu Jadi gue saat itu Berpikir Sesuatu yang Masuk di akal gue Dan Masih Masuk ke dalam Logika gue Saat itu gue Hanya Apa ya Fokus untuk Supaya Kehidupan di Maksudnya Roda perekonomian Di keluarga gue Itu berjalan dengan Bagus gitu Dengan usaha gue Dan laki gue Nah gue juga Selain di ebay Gue juga disini juga Gak cuman sama Orang luar aja Gue dagangnya Tapi Di Multiply Waktu itu Masih ada multiply Gue juga dagang disitu Gitu ya Sekalian Jadi Peralatan bayi Baju-baju bayi Dan segala macem Gitu Jadi gue jadi reseller Gue ngobrol Sama distributornya Boleh gak Gue ambil Fotonya Gitu Gue pinjem fotonya Nanti gue pesen dari lo Nanti tolong kirim Ke orang itu Ya kayak disini Tokopedia juga banyak Gitu ya Online shop Sekarang ini juga banyak Kan menjamur Dimana-mana Nah dulu gue Begitu gitu Terus udah gitu Mulai nih Waktu gue Nyari sepeda Jadi waktu itu gue Gak bisa beli sepeda baru Terus gue Nemuin satu Apa ya Kayak Tukang perbaikin sepeda Tapi dia juga Nampung sepeda-sepeda yang dijual Sepeda bekas yang dijual Sama orang Nah dari situ gue mikir tuh Kalau misalnya Gue Ambil sepedanya Dia yang Udah lunyek Terus gue Bagusin Terus gue jual Dengan harga yang Di atas itu Gue masih dapet untung Gitu kan Nah gue mulai dari situ Terus udah gitu Sepeda motor Terus mobil Terus akhirnya property Gitu juga Jadi gue beli property Yang memang dijual Murah Karena orangnya BU Terus juga rumahnya Dalam kondisi yang Udah Mau rubuh Gitu ya Terus gue Ada tukang yang bisa gue pake Dan gue makeover Dari rumah misalnya Kayak rumah yang Hanya punya Satu Kamar Tapi dia masih punya Ruangan Yang tidak Apa ya Yang lowong aja gitu Jadi gue bikinin Kamar Tambahan Satu Jadi buat Keluarga kecil Ada juga Kamar buat anaknya Terus di belakang Misalnya ada Apa ya Halaman sedikit Gitu Gue bikin juga Untuk jadi Kamar mbaknya Jadi kan juga Menjadi apa ya Nilai tambah gitu loh Buat rumah itu Dan itu akan meningkatkan Harga Dari rumah itu sendiri Selain rumah itu Udah Cakep Gitu kan Ya ya begitu aja Sebenernya pake kreativitas aja sih Dan Gak malu Gak takut Untuk memulai Dari awal Gak takut Gak malu Untuk memulai Dari yang kecil-kecil Sampai akhirnya Nanti itu akan berkembang Secara alamiah Dan sebelum gue bisa Membeli rumah Untuk di makeover itu Ya gue Sama seperti yang tadi Gue lakukan di ebay Jadi gue kenal Sama orang yang mau Jual rumah Dengan harga Yang Di bawah Standar Terus gue Tawar-tawarin Ke orang Dan Ya saat Orang itu Membeli rumah itu Gue dapet Persenan Nah dari situ Nabung-nabung-nabung Sampai akhirnya bisa Menjalankan Usaha yang lain Gitu Jadi itu bisa nantinya Bercabang-cabang Dan Pohonnya tuh Bisa makin besar Gitu Tapi ya itu Tadi Harus melalui Proses Nah saat lo lagi Berproses itu Buanglah jauh-jauh Yang namanya Gengsi Dan lawanlah Yang namanya Si males Gitu Karena Dua hal itu Adalah hal-hal Yang Keliatannya Sepele Tapi bisa jadi Batu sandungan Yang besar banget Buat Jalan Hidup kita Gitu Termasuk Meng-compare Atau membandingkan Kehidupan lo Dengan kehidupan Orang lain Kadang-kadang Kita ngeliat Orang Wah gila lo Udah punya rumah Udah punya mobil Udah punya ini Udah punya itu Wah anaknya gini Nah itu Akan membuat Lo Apa ya Kehilangan rasa syukur lo Terhadap apa yang lo milikin Terhadap kehidupan lo Terhadap keluarga yang lo milikin Terhadap pekerjaan yang lo milikin Karena Ya Balik lagi Ke kata Pepatah Biasanya Orang melihat Halaman orang Akan lebih hijau Dari halaman kita sendiri Nah sekarang Gimana caranya Kita membuat halaman kita Sehijau-hijau mungkin Gitu kan Aduh Udah mulai ngaco Yaudah deh Kita dengerin lagu dulu Nanti kita ketemu lagi Di sesi kedua Oke See you Timeless Timeless If we don't think about it We may have a chance Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Nah kebetulan Ada temen Terima kasih telah menonton Dan gue seneng Terima kasih telah menonton Ngoyong Dan gue seneng Misalnya Dan gue Jadi Jadi kalau misalnya Bisa sampai Yang mengkonsumsi Terima kasih telah menonton Gue gue Ternyata 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 Dan gue Dan gue Ternyata Dan gue Ternyata 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 Karena setiap 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 Menggunakan sesuatu Mengkonsumsi sesuatu Itu gue pasti Keliling-keliling dulu Dan cari tahu Bener-bener Sampai gue yakin Oh gue bener-bener pengen Atau bisa pakai ini barang gitu Barang apapun itu sebenarnya Yang pengen gue beli ya Mau di toko online Mau di Yang bener-bener ke mall Dan ke toko Apapun itu Misalnya pun Gue pengen Beli baju Atau apa gitu ya Gue tuh Jarang banget Yang namanya Ke satu tempat Dan Ya mungkin Banyak banget ya Yang namanya Perempuan-perempuan Yang juga punya Punya apa ya Kelakuan kayak gue Gitu kan Cuman emang gue Dari dulu Dari dulu banget gitu Mau beli buku Kek Mau beli baju Kek sepatu Kek Alat makeup Kek apalah semuanya Bahkan piring Atau segala rupa gitu ya Gue tuh Bener-bener Gak bisa cuman Ke satu tempat Dan Ngelihat barang itu Dan langsung beli gitu loh Gue harus kesitu dulu Terus ke tempat lain dulu Melihat Apa ya Barang lain yang bisa dibandingin gitu ya Selain Mengenai harga Sebenernya mengenai Barangnya sendiri gitu loh Gue tuh lebih suka sama yang mana sih Ada opsi lain gak sih Nah di toko online pun gitu gitu Kelakuan gue tuh gak bisa Yang namanya Buka toko gitu ya Terus udah gitu Cari misalnya Nge-browsing Produk gitu Terus udah gitu misalnya Gue ngeliat gitu Produk yang gue pengen Langsung gue beli Gitu gak bisa Yang ada gue kemana dulu Kemana dulu Gue liat dulu reviewnya Gue bandingin lagi Jadi gue gak bisa yang namanya Kalau belanja itu Cuman Beberapa menit Pasti lama Pasti Bisa-bisa lebih dari sejam gitu Karena gue bener-bener harus Yakin Yakin Kalau gue tuh emang Mau sama ini barang gitu Dan gue tuh Kalaupun misalnya mau beli Sesuatu di toko online Gue bakal Gak cuman googling aja Tapi juga Ngeliat review-review orang Gak cuman di satu tempat Tapi juga misalnya nih Seandainya gue pengen Beli makeup gitu ya Gue bakal Ngeliat Jadi gue Gak cuman Puas dengan Ngebaca review Orang secara tertulis Atau Blok-blok orang Atau Pembicaraan orang Di Komunitas Tertentu Tapi itu juga penting sih Buat gue Karena kan ada interaksi Dan gue liat Ada pro Ada kontranya Gue bakal Ke Youtube Gitu ya Dan cari Penampakan langsungnya Gitu Barang itu Setelah di apply gimana Rasanya gimana Apa pendapat orang itu Terus juga gak cuman satu video Gitu Gue bisa ke tempat lain Dan ke tempat lain Untuk bener-bener Mastiin sama diri gue Kalau Emang itu bagus Dan gue pengen Gitu Ribet sih Cuman Buat gue Ada satu kenikmatan Tertentu Dan Kalaupun Pas saat gue Nerima barang itu Gue tuh bener-bener udah yakin Dan gue Apa ya Puas gitu loh Dan kalaupun Misalnya Gue melakukan hal itu Yang namanya browsing barang Di toko real gitu ya Kayak mall Atau toko Plaza apalah gitu Gue gak Gak suka gitu loh ya Bukan gak suka sih Gue gak gitu nyaman Kalau di Ikutin orang Kecuali orang itu Bener-bener Pengen Juga Hal yang sama Jadi kalau misalnya gue lagi kemana gitu Sama laki gue Sama anak gue Dan gue butuh sesuatu Gue ya Biarin aja laki gue dan anak gue Mencari kesibukan sendiri Atau liat-liat barang yang memang Mereka suka Atau bahkan nunggu gue di satu tempat Kayak restoran Atau Kayak cafe gitu Untuk mereka duduk sambil Nunggu gue Nah Kalau misalnya nih laki gue pengen Supaya gue cepet Emang bakal Dia bakal ngotot untuk ngikutin gue Dan dia tau bener Kalau gue tuh gak nyaman gitu loh Kalau diikutin Gue bakal yang Apa ya Akhirnya Ah udahlah Udah deh Nanti aja deh Gue kesini sendiri gitu loh Soalnya dia tau banget Gue tuh orangnya risihan Dan gak enakan sendiri Walaupun Orang yang nungguin gue itu Gak komplain Akan apa yang gue lakukan Gue tuh orangnya gak enakan sendiri Jadi makanya juga Hal-hal lain juga kayak gitu Misalnya gue Apa ya Mau ketemu orang Bahkan kalau misalnya gue masak Makanya kadang-kadang Gue tuh masak agak Agak jauh gitu Sebelum waktunya makan Seringnya sih begitu Karena kalau misalnya sudah jam Jamnya memang makan Dan gue tau bahwa Laki gue dan anak-anak gue tuh udah lapar Gue tuh jadi gak Apa ya Gak relax gitu loh Masaknya dan segala rupa Oke balik lagi ke masalah kolagen Panjang banget ya penjelasannya Mengenai hal yang dilakukan sebelum Ya pokoknya balik lagi ke masalah kolagen Lo bisa google Apa aja kegunaan dari kolagen itu sebenernya Dan gue gak bermaksud Menggurui kalian ya Tapi ini gue men-share Balik lagi gue hanya men-share Apa sih yang gue rasain Di saat umur gue segini Saat gue Mulai Memupuki diri gue Nah Kalau lo Lihat di google Kolagen itu banyak banget Kegunaannya Ada yang Pokoknya Satu adalah kegunaan Untuk kulit Supaya Kulitnya gak kering Gak kendor Terus udah gitu Gak cepet keriput Ya pastinya kalau misalnya Kulit lo lembab Gitu ya Itu Membantu Supaya dia tuh gak Gak cepet timbul Garis-garisnya Gitu kan Terus udah gitu Pokoknya memperbaiki tekstur kulit Tapi bukan untuk Memutihkan kulit Tapi dia ini Banyak Tapi nya loh Dia itu Mencerahkan Kulit lo gitu Jadi bikin Lo bersinar Udah kayak pake neon Karena gue tuh dari dulu ya Gue tuh sebenernya pengen Membuat Warna kulit gue tuh Lebih Gelap Buat gue Kulit gelap Atau tan gitu ya Itu bikin Gue akan keliatan Eksotik Menurut gue Ini sampe Ini gue pengen ceritanya Jadi sesuatu hari Sesuatu Pokoknya suatu hari Timbulah Ide Brilliant Di kepala gue Dan gue memutuskan Untuk Gue harus berjemur Berhubung Pantai itu Jauh dari rumah gue Dan gue Ajak temen gue Eh kita berenang yuk Nanti hari Apa sih Pokoknya Ada waktu Kita libur Dan Temen gue Kebetulan Nyokap bokapnya tuh Membership Salah satu Sport club gitu Deket rumahnya dia Nah Gue bilang sama dia Eh gue pengen dong Berenang dong Yang lama dong Gini 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 Terus akhirnya Yaudah yaudah Kita beberapa orang gitu ya Janjian Kita mau berenang nih rame rame Nah Sebenernya Janjiannya itu Sekitar jam Sembilan Jam sepuluh Gitu kan Terus udah gitu Gue telepon nih temen gue Eh gue pengen dari pagi dong Gitu kan Terus yaudah Akhirnya kita dari jam tujuh Gue sama temen gue yang itu Tapi dia gak mulai Gak mulai berenang Jadi gue aja yang nyemplung duluan gitu Nah Abis itu kan temen-temen gue dateng Pas begitu mataharinya lagi gigit banget tuh Siang-siang Mereka memutuskan untuk naik Terus gue kan ke kamar mandi Dan gue ngeliat Eh belum ada apa-apanya nih Lalu gue bilang lah Yaudah lo kalo mau ngapa-ngapain Terserah deh Gue mau disini Dan lo tau gak Gue disitu Sampai hampir Jam Berapa ya Pokoknya lewat dari jam 8 malem Lo bayangin tuh 12 jam Gue disitu berkubang Dan Gak tau deh Gue punya pikiran apa saat itu Dan itu tuh Gue gak ngerasain gitu Kalo gue tuh udah kebakar gitu ya Gue juga gak pake sunblock Karena ya Pikirannya pendek saat itu Belum ada yang namanya Edukasi-edukasi Bahwa jangan yang namanya Ada di bawah matahari Tanpa sunblock dan segala rupa Untungnya Saat itu gue cuman Sekali itu aja gue melakukan hal tersebut gitu kan Jangan dicontoh Terus udah gitu Begitu gue naik Itu masih gak berasa perihnya Dan Itu hari Gue inget banget Hari yang sangat panas Terik Menyengat Temen-temen gue tuh Sampai Yang dari berenang Cuman beberapa jam Kalo mereka tuh gak nyampe 3 jam gitu Mereka udah Udah beres-beres gitu ya Terus mereka bilang eh Kita ke mall Balik lagi ke rumah temen gue gitu kan Dan gue Enggak gue mau disini aja Gue mau disini aja Gue pengen terlihat gelap gitu kan Terus ya udah Akhirnya temen-temen gue tuh ninggalin gue Sampai akhirnya mereka tuh selesai dari mall tuh Nyamperin gue lagi Mereka tuh sempet nonton dan segala macem Tau gak sih Terus udah gitu Gue tuh masih disitu Dan gue sendiri Menikmati gitu ya Karena gue punya kemauan Nah kemauan Gue punya kemauan yang keras Untuk membuat kulit gue Terlihat gelap gitu Terus udah gitu Akhirnya udah dong gue naik gitu ya Masih belum kerasa Apa namanya Masih belum berasalah perihnya Tapi yang gue liat di kaca Waktu gue di kamar mandi Kok gue memerah Bukan jadi sawo mateng Yang pengen gue dapatkan Target yang pengen gue dapetin adalah Gue jadi sawo mateng Bukan jadi kepiting rebus Terus akhirnya Terus akhirnya Ah belum kali ya Ini masih proses Proses Pakan tuh proses Terus udah gitu Ya gue Biasa aja deh Pokoknya udah bersih-bersih Udah mandi segala macem Gue pakai baju Pelan-pelan tuh mulai berasa Saat kulit gue tergesek dengan Baju gue gitu ya Aduh Kok perih ya Kok perih Terus akhirnya Ah yaudah deh Akhirnya gue balik pulang ke rumah Itu yang ada Nyokap bokap gue Dan abang gue Waktu ngeliat gue Masuk rumah Kamu abis ngapain Terus gue yang Ya gak apa-apa kan Aku kan pengen Kelihatan Apa Namanya Jadi Lebih Indonesia Gitu kan Emang orang putih gak Bukan Indonesia Gitu Terus pokoknya Gue tuh langsung Capek banget gitu Rasanya Ya abis 12 jam Ya ampun Gitu kan Udah gue Akhirnya Naik ke kamar Dan gue tidur Besoknya Astaga Itu kulit gue Perihnya tuh Udah kayak disilet-silet Tau gak sih Kalo bisa Gak usah pake baju Gak usah pake baju Dan Lo tau gak Hari keesokannya Keesokan harinya Maksud gue Itu adalah Hari Foto kelas Untuk Buku tahunan Idung gue tuh Gosong Jidat gue gosong Pokoknya tuh gue gosong Yang Merah-merah Gak jelas gitu Merah Gelap Pokoknya Tau gak sih kayak Daging Dibakar Aduh gue gak Tau lagi deh udah Bentuknya udah ngaco banget Terus Mau gak mau kan Gue tetap harus ke sekolah Gitu Dan gue tuh yang namanya Aduh 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 Masukin baju tuh Untuk pake baju tuh Gue tuh teriak-teriak sendiri Di kamar gitu kan Terus nyokap gue tuh Kenapa sih gitu kan Terus dia ngeliat Anaknya Yang paling kecil Perempuan satu-satunya Berubah bentuk Terus dia Makanya kamu tuh gimana sih Emang berapa lama Gitu kan Pokoknya Nyokap gue udah mulai ngomel-ngomel Ya iyalah Kamu Gosong kayak gitu Ya Nyokap gue juga gak sampe Apa ya Gak Gak habis pikir gitu Apa sih yang di kepala gue tuh Terus yaudah yaudah Aduh gue tuh lagi kesakitan Malah makin dimarah-marahin Gitu kan Itu idung gue tuh yang Di ujung idung gitu ya Itu bener-bener sampe yang Mengkilat-lat gitu Dan merah gitu kan Terus udah gitu Ya udahlah Gue tuh gak Waktu itu gue pake ransel ya Gue tenteng itu ransel Karena begitu gue coba pake ransel Wah gila itu pundak gue rasanya Udah kayak apaan gitu Udah akhirnya gue ke sekolah Itu yang bener-bener Sadiba Salah dikit bacok Lu senggol gue dikit Gue bacok Itu yang gak bisa kegesek dikit Gue aja duduk di mobil tuh Maju gitu Gue gak berani senderan Karena Punggung gue juga Rasanya Aduh gila deh Pokoknya gak kebayang deh Gue saat ini tuh kalo Nginget itu tuh gue tuh Apa sih yang lu pikirin Itu apa Dan gue tuh Waktu masuk sekolah Ngelewatin posat Paham Dan udah mulai masuk Apa ya Kawasan sekolah Itu Mulai gue liat Tatapan-tatapan orang yang Antara iba Terharu Dan gak Gak tau mau Mau punya perasaan apa Ngeliat ini orang Kenapa bisa mendadak begini Terus udah Jadi kan Kebetulan gue agak reman Jadi gak ada yang berani ngomong apa Apa ke gue Jadi muka gue udah kenceng gitu kan Jangan macam-macam sama gue hari ini Gitu Udah lah gue masuk ke kelas gue Dan Temen-temen deket gue tuh yang Ya ampun Kok jadi begini Udah gitu ya udah Akhirnya Mereka Pokoknya Tau lah gue saat itu Lagi gak pengen diganggu Karena gue juga Lagi galau gitu Lagi berkecamuk semua Perasaan-perasaan di diri gue tuh Apa ya Ngerasa bingung Pokoknya Takut Dan segala rupa perasaan aneh Gitu kan Udah Gue pokoknya lagi gak mood aja Hari itu tuh bener-bener cranky banget gue Terus udah gitu Dan Saat Hari itu Karena kita mau foto untuk buku tahunan Kita harus pakai baju sekolah gitu Maksudnya baju Bukan baju putih abu-abu Tapi Baju sekolah itu Jadi Gue tuh pakai baju kotak-kotak Terusan gitu modelnya Kayak Baby doll Gak tau siapa yang nyiptain itu model baju Udah gitu Bahan bajunya tuh bukan yang Yang halus-halus Yang tipis Yang dingin gitu Enggak Jadi bajunya tuh kayak baju safari tau gak sih Bukan modelnya Tapi bahannya tuh kayak Modelnya Baju safari yang dipakai orang-orang Kalau mau Raker Terus udah lah Gue Itu yang namanya setiap kali gue gerak Terus Bergesekan gitu Dengan material Seragam gue tuh yang Waduh Gitu Dan akhirnya kita foto kelas Foto kelas dan Gue tuh didudukin di ujung sebelah Paling kiri gitu ya Dan udah gitu Bentuknya gosong Aduh Gue paling males deh Kalau ngeliat itu foto Dan waktu itu di upload lagi ke Facebook gitu kan Sama temen-temen gue Aduh Ampun Buka aib Guru gue sampe nanya Kepala sekolah juga nanya Terus Apa yang Foto Yang foto Kelas gue juga Ngeliat gue dengan tetapan yang aneh gitu kan Ini ada Ini bentuk apaan ini Ini ada model apa nih Kok lain sama yang lain Ya pokoknya balik lagi Ke masalah Kok lagi Gue pengen jelasin masalah kok lagi Nggak nyampe-nyampe Ya pokoknya Untuk memperbaiki Tekstur dan Bukan untuk memutihkan Tapi untuk Mencerahkan Jadi Lu terlihat seperti Apa ya Pokoknya Bersinar lah Glowing-glowing Alami gitu Terus Udah gitu Iya kan Sekarang tuh Susah loh Untuk mencari produk Yang nggak pakai whitening Skincare yang nggak pakai whitening Itu agak susah Dan bukan cuma di Indonesia Di hampir Banyak negara-negara Asia Itu susah Sampai waktu itu Gue pernah Sama temen gue yang dari Eropa gitu ya Pas lagi Kita ketemuan Terus dia tuh lagi butuh sabun Atau lotion Dan gue bawa dia ke Supermarket Apa ya Atau kayak Watson gitu Pokoknya Dia tuh berusaha nyari yang Nggak ada whiteningnya Sampai Gimana teh Iya teh Whitening semua Nggak ada yang biasa aja Kamu teh dari mana Dari Switzerland Apa dari Cikago Ya pokoknya Intinya Dia tuh mempertanyakan hal itu Dan gue juga Nggak ngerti Tapi juga gue Berfikiran bahwa Ya orang-orang kulit putih Juga pasti pengen jadi Tanning semacam gue ini Walaupun gue adalah orang Indonesia Walaupun gue adalah orang Asia Gitu Jadi orang-orang tuh memang Ya nggak ada puasnya ya Yang putih mau gelap Yang gelap mau putih Yang Gemuk mau kurus Yang kurus mau gemuk Yang rambutnya panjang mau pendek Yang pendek mau Ya dan sebagainya Dan sebagainya Balik lagi Berapa kali tuh Gue pergi Keluar jalur Dan berusaha ngebalikin Ke masalah kolagen Nah Ada lagi satu hal Yang gue rasakan Kalau Dia bener-bener Memperbaiki tekstur kulit Jadi Di deket daerah mata kaki gue Karena gue sering meditasi Dan Kalau gue berdoa juga Gue lebih sering Apa ya Memang di lantai gitu ya Dan itu Karena gue Sudah terlalu lama Melakukan hal itu Dan setiap hari Dan Melakukannya Nggak cuman Semenit Dua menit gitu ya Kadang-kadang gue meditasi Bisa satu jam Bisa Hampir dua jam Apalagi kalau lagi malam gitu ya Nah itu membuat Kayak kapelan gitu loh Di Di apa namanya Bekas lah Yang kulitnya jadi lebih Kasar dan keras gitu ya Di daerah Mata kaki gue Yang sebelah kiri Karena kan Kalau meditasi itu Kaki kanannya ditumpu Di kaki kiri Pintar Nah pokoknya itu Gue punya itu gitu ya Di sebelah kiri Nah Waktu gue minum Si kolagen ini Itu tuh menghalus Dan memudar gitu loh Daerah itu Dan gue udah melakukan Banyak hal Untuk Memperbaiki Hal itu Dengan apa ya Di scrub Atau Dikasih pelembab Dikasih apalah Segala macem Nggak hilang Karena memang kan Terus ya tiap hari Dan bertahun-tahun gue melakukannya Nah Itu memudar dan menghalus gitu Jadi udah kayak Kulit gue yang lain Jadi Memang Tetep Ada bekas Lebih gelap Dari kulit yang Lainnya Di sekitar kaki Tapi Itu udah halus gitu loh Udah nggak Udah nggak Keras lagi gitu Udah nggak garing gitu Nah Gue mulai Oh iya bener ya Nah Waktu gue Memakai Fimeji itu Gue juga Sempat melihat ada satu Pembicaraan Di komunitasi Wanita-wanita ini Mengenai Ada lagi satu produk kolagen Yang namanya Neocel Cuman Dia nggak Fokus ke Masalah kulit aja Tapi Juga Banyak yang merasakan Manfaatnya Di rambut Di kuku Terus Apa ya Tulang gitu ya Karena Ya kan Kalau Kita udah Umur 30 ke atas 35 ke atas Mulai cepet capek Terus udah gitu Kayak pinggang Cepet Nggak enak rasanya Kalau misalnya banyak jalan Atau segala macem Atau lagi Melakukan aktivitas Yang lain-lain gitu ya Nah Gue mulai Cari lagi gitu loh Review mengenai Si Neocel ini Dan Gue punya pikiran Ah nanti Begitu si Meji ini Abis gue pengen nih Lompat ke sini Dan gue mau lihat Bener nggak sih Katanya orang-orang itu Dan gue juga review Ngeliat review-review Orang dari dalam dan luar negeri Mengenai si Neocel ini Karena Rambut gue tuh Rontoknya agak Nggak Sopan gitu ya Kalau misalnya lagi keramas Udah Begitu abis Selesai si Meji ini Gue langsung Lompat ke si Neocel ini Seminggu Memang tidak kerasa Dua minggu Nggak kerasa Lebih dari dua minggu Gue mulai ngeliat Perubahan Saat keramas Rambut yang Rontok gitu ya Itu mulai 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 berkurang Gitu kan Dan yang gue lihat Itu rambut gue Yang namanya di depan-depan tuh Mulai Numbuh rambut-rambut kecil Anak-anak rambut kecil Gitu loh Dan Mulai Ada Berasa ada Bukan berasa ya Gue ngeliat tuh Mulai ada volume-nya gitu loh Rambut gue Terus udah gitu Nggak cepet lepek Dan gue ngerasain Juga di kuku Jadi kuku gue tuh Nggak cepet Patah Ya Terus udah gitu Nggak cepet pegel-pegel Atau capek badannya Dan Gue nggak tahu Ini juga termasuk Atau tidak Dari Kegunaan Si kolagen ini Mata gue tuh Nggak bisa ngelihat Jauh Gue udah minus gitu ya Dan Emang gue Itu paling males Pakai kacamata Gue nggak tahu mungkin Ada beberapa Teman podcast Selepasenja yang punya pengalaman Atau pemikiran Yang sama kayak gue Cuman Gue dari SMP Sebenernya udah pernah diperiksa Karena gue nggak bisa ngeliat Kepapan tulis gitu Jadi gue Kalo misalnya Disuruh nyatet gue harus maju gitu ya Sampai sekitar setengah lebih Udah menjorok ke depan Apa sih Supaya bisa lihat tulisan guru gue di papan tulis Terus Waktu diperiksa ke dokter Ternyata minus gue udah tiga perempat Tapi tetap aja Gue tuh jarang banget pakai kacamata Nggak pernah gue pakai Sering ketinggalan Pokoknya itu kacamata tuh Ada di tempatnya Dan gue taruh di tas gitu loh Sampai Gue udah makin Gede gitu ya Terus Waktu gue itu udah mulai Kuliah pun Itu kacamata cuman jadi kayak pajangan di meja gue aja Nggak pernah gue bawa Nggak pernah gue pakai Nggak pernah gue Apalah tentu Cuman waktu Lagi jaman dulu tuh Lagi Apa sih Trendnya Orang-orang pakai kacamata kayak Lisa Loop gitu kan Itu gue sempat agak-agak sering gitu Cuman buat gaya Terus pokoknya intinya Gue nggak pakai kacamata Sampai gue dewasa Dan sampai gue menikah Cuman gue pernah Merasakan udah mulai Kayak Bener-bener Nggak bisa Ngenalin muka orang Kalau Dia agak jauh Walaupun di dalam satu ruangan Nama gue Dan gue akhirnya cek lagi Minus gue nambah Tapi dikit banget gitu loh Jadi satu seperempat deh Kira-kira Berapa tahun yang lalu ya Pokoknya gue udah punya anak gitu Padahal gue tuh gila banget baca Apalagi buku novel-novel yang tebel-tebel Dari zaman gue dulu kecil sampai saat ini Gue tuh bener-bener yang doyan baca gitu Dan waktu zaman dulu Yang masa-masa Apa ya Novel-novel Mirawe dan Temen-temannya yang keren-keren itu Gue tuh bisa baca satu novel itu Dalam satu hari itu selesai Saking gue penasarannya Saking Gue nggak Nggak bisa tenang gitu loh Kalau nggak sampai selesai Dan novel gue tuh banyak banget Gue tuh sering juga Minjem di Perpustakaan Atau dimana lah pokoknya Atau temen gue Pokoknya gue tuh doyan banget Baca sampai saat ini Dan walaupun banyak E-book Yang bisa di-download Tetap sampai saat ini Gue lebih memilih Membaca buku Sometimes Gue kalo misalnya lagi nunggu klien gue Atau lagi nunggu orang Dimana gitu ya Misalnya janjian ketemuan Dan gue dateng lebih dulu Gue tuh ke Gramedia Atau ke Gunung Agung Atau ke toko buku Cuman Buat baca-baca gitu loh Nah Balik lagi ke masalah Kolagen Pokoknya Gue ngerasain Jadi selama ini Sebelum gue Mengkonsumsi si kolagen ini Gue tuh nggak bisa baca subtitle Kalo gue tuh duduk di tempat tidur Maksudnya kalo gue duduk sandaran Di tempat tidur gue Gue tuh nggak bisa ngeliat secara Clear gitu loh Gambarnya Dan nggak bisa baca subtitlenya Jadi cuman keliatan kayak garis putih Jadi gue tuh harus Apa ya Kayak tengkurep gitu Di ujung tempat tidur Supaya gue bisa lebih jelas ngeliat Filmnya gitu Nah setelah 2-3 bulan mengkonsumsi kolagen ini Gue Baru sadar Nggak sengaja juga sebenernya sadarnya Jadi gue lagi duduk Dan gue Ngebaca gitu loh Ada tulisan kecil di Film itu Dan laki gue yang Eh kok kamu bisa baca itu Terus gue juga Oh iya ya Kok bisa ya gitu ya Terus udah gitu Coba 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 Jadi kan kalo lagi milih-milih film tuh ada Ini terus ada sinopsisnya gitu ya Coba baca yang ini Terus akhirnya gue baca Walaupun gue harus Fokus gitu ya Atau konsentrasi ke tulisan itu Tapi gue bisa baca Bisa baca tulisan yang kecil itu Padahal Sebelumnya Walaupun gue mencoba sefokus Apapun itu gitu ya Usahanya untuk Membaca tulisan itu Gue nggak pernah bisa Paling Sampai polnya yang ngeliat Ada Lengkungan-lengkungan Di garis itu Tapi gue nggak tau Apa maksudnya Huruf apa itu Jadi gue Ngerasain banget Perubahan Di penglihatan gue Pokoknya Banyak banget deh Yang gue rasain Selama gue Mengkonsumsi Si kolagen ini Jadi kalo misalnya Ada temen-temen podcast Selepasin ya Yang cari Alternatif vitamin Atau asupan Atau asupan Tambahan Untuk tubuh Gue rekomen banget deh Soal si kolagen ini Karena gue Bukan hanya berdasarkan Kata si ini Atau kata si itu Tapi gue bener-bener udah Ngerasain banget Dan itu Nggak nyampe yang setahun Baru gue ngerasain Tapi Waktu itu gue Sebulan aja udah Ngerasain sendiri gitu loh Hasilnya gimana Asalkan teratur gitu ya Dan sesuai Dosis yang Dianjurkan Dan kembali lagi Ke topik Kenapa gue ngomongin Si kolagen ini Adalah Gimana sih caranya Supaya Kita bisa tetep fit Kita tetep semangat Dan energetik Gitu kan Tetep apa ya Ngerasa Muda Lahir batin Walaupun umurnya Sudah misalnya Empat puluh Lima puluh Yang gue yakin Adalah tetep Berpikiran positif Dan nggak banyak komplain gitu Karena Kalau kita banyak ngeluh Banyak komplain Aduh itu Energi lu tuh makin Turun 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 Dan Ada lagi Hal lain yang gue memang Pegang sampai sekarang Adalah memperbarui Target gue Dan memperbarui Impian-impian gue Dan memperbarui Cita-cita gue Disitu Gue selalu ngerasa Semangat gitu loh Di hidup gue tuh Gue nggak mau Ngerasain Sesuatu yang flat Gitu Tapi ya Balik lagi Ke pribadi Masing-masing ya Ada orang yang Kayak begini Ada orang yang lain Tapi gue Ngerasa Kalau gue selalu Mempunyai target Gue tuh selalu punya Satu semangat Untuk lari ke situ Dan itu yang bikin gue Selalu Excited gitu loh Setiap hari Menyambut hari gue Semangat bangun pagi Dan Apa yang bisa gue Kutek-kutek lagi hari ini Apa yang gue bisa Pelajarin lagi hari ini Apa yang bisa Gue ketahui Dan gue lakukan Dan segala macemnya Dan itu nggak cuman Mengenai masalah pekerjaan Tapi juga banyak hal Termasuk hobi Jadi kadang-kadang Gue punya hobiat Tapi gue juga pengen Menyoba hal lain Dan Siapa tahu itu bisa menjadi Hobi baru gue Gitu kan Tanpa harus meninggalkan Hobi yang sebelum-sebelumnya Bahkan bisa Memodifikasi Atau mengembangkan Hobi itu Jadi apa kek Atau Dibikin makin Advanced Gitu kan Karena Kalau ditanya Ke gue Lo tuh hobinya apa Hobi gue tuh banyak banget Dan gue tuh selalu Nggak pengen Ngerasa jenuh Itu aja Selain itu juga Gue selalu menyempatkan diri Untuk Menikmati alam Walaupun gue nggak Yang harus traveling Ke pantai Atau ke gunung Tapi gue setiap hari Menyempatkan diri Meskipun nggak nyampe sejam Atau setengah jam Gitu ya Walaupun misalnya Gue cuma sempet Lima menit Tapi gue misalnya Berdiri di Apa ya Halaman rumah gue Atau bahkan misalnya Jalan di Taman depan rumah gue Dengan Kaki yang nggak Beralaskan Sendal atau Apapun Hanya untuk Ngerasain Apa ya Tanah Atau rumput Atau apapun itulah Jadi gue Menikmati Angin Dan udara Pagi atau malam hari Menikmati kehangatan matahari Atau bahkan malam-malam Cuman ngeliat ke langit Dan ngeliatin bulan Liatin Bintang Itu bikin Jiwa gue tuh ngerasa kenyang Hati pikiran gue tuh Ngerasa tenang Just live in the moment Nikmatin itu Tanpa harus moto-moto gitu ya Kalau misalnya Pas lagi momennya bagus Ya foto aja Tapi Saat lo Bener-bener Just Live in the moment And enjoy That moment gitu ya Dan Walaupun lo hanya sendirian Nggak ada temen ngobrol Ataupun lo misalnya Menikmati Saat-saat itu Dengan orang terkasih lo Ataupun Dengan temen lo Keluarga lo Siapapun lah Dan Lo bener-bener Nikmatin Saat-saat itu Rasanya tuh Wah gue nggak bisa Menjelaskan Dengan kata-kata Tapi yang pasti Indah banget Dan bikin Gue Perasaan gue Dan hati gue tuh senyum gitu Aduh gila Udah jam berapa Udah jam berapa nih Udah berapa lama nih Nggak berasa udah lebih dari satu jam Gue nemenin lo Ngobrol-ngobrol di podcast Selepasinnya Dan kita udah nyampe di ujung acara Yang udah kelebihan ini Terima kasih sekali lagi Buat kalian Yang udah mampir Dan ngedengerin podcast Selepasinnya episode ke-11 ini Kalau lo ketinggalan Atau lo belum Dengerin podcast-podcast gue sebelumnya Silahkan Dengan senang hati gue Senang banget Kalau lo Ngedengerin lagi Dari awal Sampai sekarang Jadi lo Kira-kira Lebih mengenal gue Dan kita Makin merasa dekat Gitu kan Nah Satu lagi Sebelum gue tutup Podcast Selepasinnya episode ke-11 ini Ada satu Masukan dari temen podcast Selepasinnya Yang menganjurkan ke gue Atau Kasih ide ke gue Gimana kalau podcast Selepasinnya Dibikin Lebih sering Misalnya Seminggu sekali Dengan durasi yang lebih pendek Misalnya Kayak seminggu sekali Tapi gue sekali lagi Agak takut untuk berkomitmen Seminggu sekali gue bakal Naikin podcastnya Tapi mungkin Gimana kalau Setiap 10 hari sekali Jadi misalnya Sebulan gue bisa naikin Tiga podcast Dengan durasi 30-45 menit Setiap podcastnya Kalau menurut Lo gimana Atau punya pendapat lain Tolong Ditulis Di komen Di bawah Jadi gue Tau Apa yang harus Gue lakukan Untuk podcast Selepasinnya ini Oke gitu aja Sampai ketemu Di podcast selanjutnya Buat Kalian yang sedang Nyetir Hati-hati di jalan Yang lagi Ada di rumah Dan lagi santai Selamat Bersantai-santai Ria Juga misalnya Lo lagi Kerja Tetap semangat Kerjaannya Dan semoga Apapun yang kalian lakukan Di hari ini Dan hari berikutnya Semuanya lancar Kalian sukses Sehat terus Bahagia terus Sejahtera Dan Jauh dari segala-segala Yang negatif Dan yang jelek-jelek Oke Sampai ketemu lagi Di podcast Selepasinnya episode ke-12 Gue Aresteons Ciao See you Kau ingin bertemu Ku ingin bertemu Denganmu Di selepas Oh Denganmu Di selepas Sudah Denganmu Ku ingin bertemu Ku ingin bertemu Di selepas Oh Denganmu Di selepas Denganmu Di selepas ın